Musik Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang adil dalam segala perbuatannya. Patulah kita pagi hari ini kita puji namanya oleh karena kebesaran Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Dan bermasmur bagi nama Tuhan yang mahal tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya. Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Karena keadilannya. Dan bermasmur bagi nama Tuhan yang mahal tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya. Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya. Namamu Tuhan, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masmur pasal 127 ayat yang pertama dan juga ayatnya yang kedua. Masmur 127 ayat yang pertama dan juga ayatnya yang kedua. Nyanyian Ziaras Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kecik Tuhan, Bapak Ibu Sudaranya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang berkat, berbicara tentang perlindungan atau hal-hal yang luar biasa yang kita alami. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam Masmur Pasal 127 ini saudara. Di sini tadi kita sudah membaca bersama-sama dalam ayatnya yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saya mau tekankan kepada saudara pada saat pagi hari ini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita tekuni setiap hari. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan maka firman Tuhan katakan sia-sia. Mengapa menjadi sia-sia? Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Firman Allah berkata jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Firman Allah juga berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah saudara, hari ini sebelum saudara melangkah lebih jauh untuk melewati sepanjang hari bersama-sama dengan keluarga saudara. Dengan rekan saudara, dengan teman saudara bekerja atau siapapun itu. Mari saya mengajak saudara, libatkanlah Tuhan. Bawalah segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Ketika saudara melewati hari-hari yang ada, saudara dapat melewatinya dengan penuh sukacita dihadapan Tuhan. Mungkin saudara akan melewati sepanjang hari itu tidak berjalan mulus seperti yang saudara inginkan. Mungkin saudara akan menemukan berbagai tantangan. Mungkin saudara akan menemukan berbagai persoalan. Mungkin saudara akan menemukan ada hal-hal yang saudara tidak suka, saudara tolak secara daging. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata ketika engkau melibatkan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan campur tangan. Tuhan sendiri yang akan ambil ahli apa yang saudara lakukan sepanjang hari. Persoalan apapun itu juga saya percaya saudara sanggup dan mampu untuk melewatinya. Sebab saudara melibatkan Tuhan. Jelas di dalam firman Tuhan ini dalam ayat yang pertama dikatakan sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang terlibat di dalamnya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan kita melewati hari-hari kita tanpa persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan meng-cover segala sesuatunya. Men saudara? Selain itu saudara di dalam ayat yang kedua firman Allah berkata begini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah saudara di dalam ayat yang kedua ini firman Allah mau menegaskan kepada saya dan saudara. Bahwa segala hal yang kita lakukan sekuat tenaga kita. Kalau kita tidak pernah meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka semua akan menjadi sia-sia. Di dalam ayat yang kedua ini saya dan saudara diajak oleh pemasmur untuk senantiasa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya dan saudara diajak oleh pemasmur untuk memiliki mesbah doa dengan Tuhan. Jadi saudara, apakah saudara memiliki mesbah doa yang rutin setiap hari? Ingat saudara, konsisten untuk selalu bersekutu dengan Tuhan bukan hal yang mudah. Tetapi kalau kita sudah terbiasa, kita pasti akan selalu merasa ada hal yang kurang kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Kita pasti akan merasa ada sesuatu yang kering di dalam diri kita. Kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Sebab kita sudah biasa membangun mesbah doa itu. Jangan sampai sebaliknya kita merasakan hal yang biasa-biasa saja ketika kita tidak membangun mesbah doa di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita merasa itu hal yang wajar. Nah Firman Allah katakan bahwa segala sesuatunya akan menjadi sia-sia. Apapun yang saudara kerjakan dari pagi, siang, sore, malam sekalipun bahkan mungkin saudara lembur. Kalau saudara tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika saudara memiliki waktu-waktu yang indah untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka semua yang saudara kerjakan akan terasa indah, akan terasa luar biasa. Dan saya percaya saudara yang menyaksikan atau yang mendengar firman Tuhan saat ini. Saudara memiliki jam-jam doa yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari saudara jangan pernah berhenti untuk bersekutu dengan Tuhan. Selalu bersama dengan Tuhan. Biarkanlah Tuhan mengambil ahli kehidupan saudara. Biarkanlah Tuhan ada di dalam kehidupan saudara setiap hari. Bangunlah mesbah doa itu. Biarlah saudara terus menerus mengadakan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa saudara. Bapak di surga terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua berkat kemurahanmu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa. Bapak saat ini hamba berdoa buat setiap umat-umat Tuhan. Dimana pun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan. Apapun yang mereka lakukan. Pendidikan, bisnis, pekerjaan dan yang lain sebagainya. Mari Tuhan engkau memberkati. Biarlah sepanjang hari ini umat-umatmu berjalan bersama dengan Tuhan. Umat-umatmu mengandalkan engkau ya Tuhan. Sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Sebagai satu-satunya segala sumber berkat di dalam kehidupan umat-umatmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya. Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan, 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 dimuliakan atas suruh bumi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.